Pemirsa Tim Forensik dari Polda, Jawa Barat hingga kini masih melakukan identifikasi ke-12 kurban meninggal dunia akibat kecelakaan maudirwasto, Jakarta Cikampek di KM58. Hingga saat ini baru dua orang kurban teridentifikasi dan belum ada informasi tambahan. Sementara itu Kapolri, Jendral Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jendral Agus Subianto meninjau langsung jenazah kurban. Kamar jenazah RSUD Karawang hingga saat ini terus didatangi pihak keluarga korban kecelakaan maut. Pihak keluarga ingin mengkonfirmasi dan meyakinkan apakah benar korban keluarga mereka. Satu persatu keluarga korban dites DNA untuk mencocokkan dengan jenazah korban kecelakaan maut yang ada di kamar jenazah RSUD Karawang. Sejauh ini korban yang meninggal dunia akibat luka bakar 100% sehingga Tim Inafis mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi para korban. Pihak kepolisian masih menyelidiki mobil Grand Max apakah membawa rombongan keluarga atau mobil travel penumpang. Kapolri, Jendral Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jendral Agus Subianto meninjau langsung jenazah korban di RSUD Karawang, Jawa Barat. Menurut Kapolri, kepolisian masih melakukan upaya dalam identifikasi korban dengan cara mengambil jaringan tubuh korban dan melalui properti-properti atau identitas korban yang masih bisa diselami. Hingga saat ini sudah ada dua korban yang teridentifikasi sebagai warga Ciamis Jawa Barat dan Bogor, Jawa Barat. Dua KTP yang didapatkan yang kemudian dikenali identitas dan itu sudah kita hubungi pihak keluarga ada yang satu berasal dari Ciamis dan satu berasal dari Bogor. Lebih lanjut, Listio Sigit menyampaikan dalam menangani korban, pihaknya melakukan pemberian pelayanan terkait dengan proses antem-mortem yaitu pengambilan jenazah oleh keluarga. Dari Kerawang, Jawa Barat, Tim Liputan Ainews melaporkan.